Intro Bapak yang ada di surga kami sungguh mengasihi engkau Tuhan Karena kami tahu kasihmu pada setiap kami sungguh luar biasa Tak terukur oleh akal hudi kami ya Tuhan Kami percaya Tuhan bahwa kami ada hari ini Karena kami ingin menikmati kasihmu lebih dalam lagi Dan kami mau lebih taat, lebih setia dan lebih mengasihi engkau lagi ya Tuhan Ajari kami akan firmanmu Tuhan Supaya hidup kami makin hari makin seperti Kristus Makin hari makin setia dan taat kepadamu ya Tuhan Kami percaya kami akan duduk diam dan kau yang akan menyiapkan hati kami Tuhan Urapi hambamu ya Tuhan Supaya hambamu dapat membawa firmanmu sesuai dengan kehendak dan rencanamu ya Tuhan Urapi kami semua supaya hati kami, pikiran kami, telinga kami siap untuk menerima firmanmu Tuhan Dan firmanmu boleh menjadi remah dalam kehidupan kami Menjadi pelita bagi kami, kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami Pimpin kami semua ya roh kudus dari awal pertengahan hingga akhir Sehingga setiap kami dapat menerima berkatmu dan dapat menerima keselamatan yang daripadamu Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Semua yang menerima berkat Tuhan ucapkan Amin Shalom saudara-saudara Ya saya senang sekali Saya bisa bertemu dengan saudara-saudara lagi Dan membawa firman Tuhan Sudah cukup lama yang terakhir bulan Maret tahun lalu ya saudara-saudara Jadi ini sungguh suatu berkat bagi saya dan keluarga saya Saya Haryanto Adikusumo Saya memiliki seorang istri dan lima orang anak Ya hari ini anak dan menantu saya juga ikut menemani saya Membawa firman Tuhan pagi hari ini Mari kita belajar firman Tuhan Kita lihat di Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50 Mari kita buka alkitab kita saudara Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50 Mari kita baca bersama ya Satu, dua, tiga Seorang farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya Yesus datang ke rumah orang farisi itu lalu duduk makan Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya Dan menyekanya dengan rambutnya Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu Ketika orang farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu Ia berkata dalam hatinya Jika ia ini nabi Tentu ia tahu siapakah orang yang Siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa Lalu Yesus berkata kepadanya Simon ada yang hendak ku katakan kepadamu Saud Simon katakanlah guru Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang Yang seorang berhutang 500 dinar Yang lain 50 Karena mereka tidak sanggup membayar Maka ia menghapuskan utang kedua orang itu Siapakah diantara mereka yang akan terlebih mengasihi dia Jawab Simon Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya Kata Yesus kepadanya Betul pendapatmu itu Dan sambil berpaling kepada perempuan itu Ia berkata kepada Simon Engkau lihat perempuan ini Aku masuk ke rumahmu Namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasu kakiku Tetapi ia membasai kakiku dengan air matanya Dan menyekanya dengan rambutnya Engkau tidak mencium aku Tetapi sejak aku masuk Ia tidak ada henti-hentinya mencium kakiku Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak Tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi Sebab itu aku berkata kepadamu Dosanya yang banyak itu telah diampuni Sebab ia telah banyak berbuat kasih Tetapi orang yang sedikit diampuni Sedikit juga ia berbuat kasih Lalu ia berkata kepada perempuan itu Dosamu telah diampuni Dan mereka yang duduk makan bersama dia Berpikir dalam hati mereka Siapakah ia ini Sehingga ia dapat mengampuni dosa Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu Imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat Amin saudara-saudara Saya senang sekali waktu membaca firman ini Karena firman ini Seperti saya sendiri kehidupan saya Bagaimana dulu saya orang yang berdosa Tetapi Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosa saya Tuhan Yesus telah melayakan saya Bahkan mengangkat saya sebagai anak-anaknya Jadi apa yang kita bisa belajar Dari firman ini saudara-saudara Di firman ini ada dua karakter Yang pertama adalah Simon Seorang farisi Seorang guru di dalam agama Dan yang satu lagi adalah wanita berdosa Yang dosanya telah diampuni oleh Yesus Mari kita bahas yang pertama Karakter Simon si farisi Pada zaman Yesus Jalan-jalan waktu itu masih berdebu saudara Dari tanah Tidak ada aspal Dan orang-orang tidak pakai sepatu Mereka hanya pakai sandal Sehingga waktu mereka berjalan dari desa ke desa Dari kota ke kota Kakinya selalu berdebu Sehingga waktu menghadiri Atau tiba di rumah seseorang Selalu disediakan air untuk mencuci kakinya Supaya waktu masuk ke rumah Rumahnya tidak kotor Karena kena debu saudara-saudara Simon seorang farisi Pasti dia mengerti Tradisi ini Atau kehormatan yang harus diberikan kepada Atau servis yang harus diberikan kepada tamunya Kenapa Simon tidak melakukan hal ini saudara Aneh juga kan Padahal dia seorang farisi Yang mengerti semua tata kerama Pada zaman tersebut Suatu hari Waktu saya terus berdoa Kenapa ya Tuhan Kok Simon ini tidak melakukan Yang seharusnya dia lakukan Tuhan memberi Tahu kepada saya Bahwa Simon ini adalah seorang yang sombong Karena kedudukan sebagai farisi Waktu itu adalah kedudukan yang tinggi Di masyarakat Yahudi Sehingga untuk Membasuh atau membersihkan kaki Yesus Itu dia merasa Terlalu tinggi bangkatnya Sehingga dia tidak mau Membasuh kaki Yesus Saya jadi mikir Apa Tuhan ini mesejenya untuk saya Tuhan bilang Bahwa kita sebagai orang Kristen Kita ini sering sombong Kita ini merasa orang yang sudah diselamatkan Sehingga kita ini tidak memandang orang lain Padahal Tuhan menyelamatkan kita Supaya kita juga bisa membawa Berita keselamatan kepada orang lain Supaya kita juga bisa melayani orang Membawa kabar baik Seperti yang dikatakan oleh gembala kita tadi Bahwa Tuhan mau kita membawa kabar baik Baik membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Dan kita tidak boleh memandang rendah orang lain Ya saya dan istri saya Kita beberapa kali pergi ke Papua Untuk pelayanan saudara Ya waktu kita sampai di pelayanan pertama kali ke Papua Kita tidak tahu what to expect Atau apa yang harus ketemu Ternyata disitu saudara Waktu kita KKR Kita harus mendoain orang-orang Wah puji Tuhan Baunya luar biasa saudara Jadi saya sama istri saya Aduh bau gini rasanya mau pulang saudara Belum lagi itu kalau anak-anak kita doain Ingusan Ingusannya itu tidak berhenti-berhenti Tapi Tuhan bilang Justru mereka ini orang-orang yang simple Orang-orang mungkin yang jarang mandi Orang-orang yang perlu diberi kabar baik tentang Yesus Kita harus mempunyai jiwa mengasihi mereka Kita malahan harus compassionate Untuk bisa melayani mereka Membawa mereka kepada Yesus Kita berdoa untuk mereka Jadi kita tidak boleh sombong Kita tidak boleh memandang rendah orang lain saudara Tapi justru mereka itu juga adalah ciptaan Tuhan Yang kita harus berikan kabar baik Yang kedua saudara Saya sama istri saya ini Kadang-kadang kita ini seperti farisi juga Kita sudah merasa mengerti firman Sehingga dulu ya saudara Tapi sekarang sudah bertobat Kalau kita mau ke gereja ada pendeta A Aduh pendeta A itu kalau kotba ya Itu-itu aja Bosan kita Ayo Hari minggu depan kita ke gereja lain Cari pendeta yang lebih Diurapi saudara Sampai suatu hari Roh kudus tegor saya sama istri saya Tidak boleh Kita pergi untuk mendengarkan kotba pendeta Itu mendengarkan firman Tuhan Tidak peduli siapapun pendetanya Tidak peduli menurut pikiran kita boring atau tidak Itu tetap adalah firman Tuhan Jadi saya akhirnya Sama istri saya oke Kita tetap pergi ke gereja tersebut Untuk mendengarkan pendeta yang tadi kita anggap boring Ternyata saudara Firman nya luar biasa Firman nya itu menjawab kebutuhan saya Waktu itu saya lagi struggling Dan ternyata pendeta itu Membawa firman Tuhan untuk saya Jadi dari sini saya belajar Saya tidak boleh jadi orang farisi Saya tidak boleh merasa sudah ngerti firman Tuhan saudara Karena setiap firman Tuhan Siapapun yang membawanya Itu pasti ada message Pasti ada teguran Pasti ada berkat Untuk kita semua yang mendengarnya Jadi saudara-saudara nomor satu Yang saya belajar Tentang si Simon ini Adalah yang pertama Kita tidak boleh sombong Kita tidak boleh memandang orang lain Apalagi orang miskin Tapi kita harus membawa Berita baik tentang Yesus Kepada orang-orang ini Demikian juga kita tidak boleh sombong saudara Bahwa kita sudah merasa mengerti Semua firman Tuhan Karena setiap kali Kita mendengar khotbah Mendengar firman Tuhan Kita tahu Pasti ada message Tuhan Untuk kita semua Amin saudara Yang kedua Yang saya belajar daripada Simon si farisi ini Adalah Waktu Simon Mengundang Yesus Ke rumahnya Untuk makan malam Pasti Simon itu Tahu siapa Yesus Karena Yesus Waktu itu Sudah terkenal Sudah melakukan Banyak mujijat Sudah banyak orang Yang mengikuti Yesus Dari desa ke desa Dari kota ke kota Jadi waktu Simon Mengundang Yesus Pasti dia tahu Yesus ini siapa Minimal Dia sendiri Pasti tahu Yesus ini adalah Seorang nabi Minimal ya Saudara Meskipun kita semua tahu Yesus adalah Tuhan Tapi kenapa Waktu Yesus datang Ke rumahnya Dia tidak memberi Ciuman pipi kanan Pipi kiri Karena waktu itu Sebagai tradisi Kalau kita ada tamu Kita selalu memberi Ciuman pipi kanan Dan pipi kiri Sebagai Tanda You are welcome Selamat datang Kita dengan senang hati Menerima Engkau Sebagai tamu Di rumah kita Kenapa Dia tidak Melakukan itu Dia juga Tidak meminyaki Kepala Yesus Dengan minyak Sedangkan kita Kalau ke hotel Kadang-kadang Begitu mau Check in Sudah dikasih Anduk basah Saudara Supaya apa Supaya Waktu kita Cuci tangan Atau Membasu muka Kita Kita menjadi Segar Kenapa Dia tidak Melakukan itu Saya percaya Saudara Simon Farisi Tidak melakukan itu Karena dia Mau mempermalukan Yesus Kenapa Karena Yesus adalah Orang Yang banyak Pengikutnya Tapi dia Merasa Dia seorang Farisi Yang mempunyai Kedudukan tinggi Jadi dia Ya Yesus itu Masih di bawah saya Saya tidak layak Untuk memberi Dia welcome Yang hangat Terus Saya tanya Tuhan Apa Message-nya ini Untuk saya Ya Roh Kudus Mengajari saya Bahwa Kita sebagai Orang Kristen Kita mempunyai Keinginan Untuk Memuliakan Tuhan Ya Waktu Simon Si Farisi Mengundang Tuhan Ke rumah Kan itu Sama seperti Kita Mau memuliakan Tuhan Di dalam Kehidupan Kita Tapi Karena Kita Tadi itu Sombong Atau Karena kita Kompromi Kita Tindakan Kita Ternyata Memalukan Yesus Saudara-saudara Ini hati-hati Banyak kali Kita ini Berbuat Sebagai Kristen Kita mau Memuliakan Nama Tuhan Tapi kita Malah Mempermalukan Tuhan Ya Kenapa Karena orang Kristen Itu di dunia ini Dituntut Mempunyai Standar yang tinggi Kita kan Selalu dengar Kamu orang Kristen Kok bohong Kamu orang Kristen Kok menipu Tapi kita Tidak pernah Dengar Orang yang agama lain Kalau menipu Atau berbohong Disalahkan agamanya Tapi kalau Kristen Yang disalahkan agamanya Kamu orang Kristen Kok berbohong Kamu orang Kristen Kok menipu Jadi Harus Hati-hati Saudara Jangan kita itu Mengkompromikan Firmat Tuhan Artinya apa? Apakah itu Di rumah? Apakah itu Di tempat kerjaan? Apakah itu Di keluarga? Apakah itu Di masyarakat? Firman Tuhan Harus kita jaga Harus kita lakukan Dengan setia dan taat Contoh ya saudara Teman saya Teman saya ini Bukan orang Kristen Berkali-kali Saya ngobrol sama dia Saya kasih firman Saya ajak dia Ayolah Kita ke gereja Kita dengar firman Tuhan Dia selalu bilang Enggak Saya gak mau Kenapa? Iya Orang Kristen itu Banyak yang munafik Saya bahkan Pernah ditipu Sama orang Kristen Di dalam bisnesnya Waduh Saya sedih saudara Ya memang Kita sebagai manusia Masih banyak Berbuat kesalahan Ya tapi Tuhan Selalu reliable Tuhan Yesus Selalu ya dan amin Amin saudara Jadi saya Ya harus pelan-pelan Berdoa untuk dia Untuk terus membawa dia Supaya apa? Supaya dia bisa mengerti Bahwa Jangan lihat manusianya Tapi kita harus lihat Tuhan Yesusnya Itulah sebabnya Kita jangan mengkompromikan Firman Tuhan Value kita hanya satu Di mana-mana Di rumah Ataupun di bisnes Kita Saya ada kesaksian Sejak lima tahun lalu Saya Diberi penugasan oleh pemerintah Ya Saya menjalankan penugasan ini Semuanya lancar saudara Tapi tahun lalu Ada penggantian pejabat Dan yang Luar biasa saudara Begitu pejabat ini Menggantikan yang lama Begitu dia mulai menjabat Waduh Kita ini Dipersulit saudara Yang namanya Kita sudah melakukan tugas Tidak dibayar Yang kedua Kita selalu Dipersulit Soal dalam perhitungannya Untuk hutang-piutangnya Ini saudara Saya tidak mengerti Kenapa ya Selama ini Saya tidak ada masalah Kok pejabat baru ini Selalu mempersalahkan Orang saya Ada yang bilang Pak Mungkin kita harus kasih sogoan Pak Dia ini kan biasa Kalau kayak reklamanya Ada rokok itu ya Yang susah dibikin gampang Yang gampang dibikin susah How low can you go Katanya Saya bilang tidak Saya tidak mau kompromi Saya tidak mau Ternyata benar saudara Selama hampir dua tahun ini Kita punya itu Bisa tidak dibayar Sampai lebih dari satu tahun Bayangkan Berapa kerugian bunga kita Yang kedua Waktu tahun lalu Rupiah terdepresiasi Dari 9.600 Ke 12.000 Berapa kerugian kita Saudara Karena rupiah kita Terdepresiasi Tapi saya tetap Tidak mau kompromi Saya tidak mau Menyogok Saya tetap Mau taat Hanya berdoa Minta tolong Kepada Tuhan Tuhan kita itu Luar biasa Saudara Ya Tahun ini Ya Waktu pemerintah baru Dilantik Dan mulai bekerja Belum ada Satu minggu Pemerintah baru Saudara Pejabat ini langsung diganti Saya sendiri kaget-kaget Kok bisa diganti Begitu cepat Yang kedua Hutang kita Yang sudah Banyak besar ini ya Saudara Sudah Hitungannya mungkin Kalkulator saya Sudah tidak cukup Saudara Mulai dibayar oleh pemerintah Dan tidak perlu nyogok Apa-apa Saudara Pemerintah mulai nyogok Luar biasa ya Puji Tuhan Saudara Saya percaya Waktu kita melakukan firman Tuhan akan membela kita Kenapa Saudara Karena Tuhan membela firmannya Jadi waktu kita melakukan firman Tuhan bukan membela kita saja Tapi juga karena membela firmannya Itulah sebabnya Jangan mengkompromikan firman Tuhan Ya Kita hanya punya satu value di dalam kehidupan kita Bahkan Saya juga belajar Saudara Kadang-kadang Kita ini pakai firman Firman untuk menjustifikasi tindakan kita Nah ini juga hati-hati Saudara Karena kita manusia ini Kadang-kadang keminter Terlalu pinter Saudara Jadi kita mau pakai firman Untuk menjustifikasi perbuatan kita Jangan Kita harus melakukan firman Sesuai Dengan kehendak Tuhan Sesuai dengan isi firman Itu sebabnya Di Yosua 1 Ayat 8 Tuhan mau kita merenungkan firman Tuhan Siang dan malam Dan bertindaklah Berhati-hati Sesuai dengan isi kitab ini Supaya Perjalanan hidup kita Berhasil dan beruntung Jadi kita harus melakukan firman Tuhan Sesuai dengan kehendak Tuhan Amin Saudara Yang ketiga Saya belajar daripada Simon Sivarisi ini Adalah di ayat 39 Bahwa dia tahu Yesus itu adalah Nabi Tapi dia masih tanya Kalau dia Nabi Dia pasti tahu Siapa perempuan ini Dan perempuan ini orang macam apa Apakah Yesus tahu Perempuan ini orang berdosa Saudara Ya Puji Tuhan Tuhan Yesus ya pasti tahu ya Saudara ya Tapi kita sebagai orang Kristen Sering juga mencobai Tuhan Kayak begitu Saudara Saya waktu pertama kali bertobat Saudara Saya ini bertobat karena produk krisis Tahun 98 Waktu saya baru bertobat Saya ini kalau doa begini Tuhan Tolong Tuhan Utang-utang saya ini bereskan Tuhan Kalau utang-utang saya beres Saya bisa lebih lagi Melayani Tuhan Saya lebih lagi Mendedikasikan hidup saya untuk Tuhan Kedengarannya rohani ya Saudara Benar atau salah itu Saudara Ternyata itu salah Saudara Sampai Tuhan itu ya baik ya Tuhan kirim seorang mentor Yang membantu saya Untuk saya bisa Mengerti Bahwa itu adalah doa yang salah Kita melayani Tuhan Karena kita Mengasihi Tuhan Kita mengasihi Tuhan Karena Tuhan adalah pencipta kita Tuhan adalah Allah kita Kita mau melakukan firman Tuhan Karena dia memang Allah kita Dia adalah Raja dalam hidup kita Kita mau Taat dan setia kepada Tuhan Karena kita tahu Dia itu adalah Bapak yang baik Sehingga sebagai anak Kita sudah diangkat jadi anak Kita harus taat Kita harus setia kepada Bapak kita Jadi bukan Kita melakukan firman itu Karena kita mengharapkan Keselamatan Memang Kita berdoa kita mau mendapatkan Keselamatan Hidup kekal bersama Yesus Tapi Kita mengasihi Yesus Bukan karena Hadiah atau upah yang Tuhan kasih Kita mengasihi Yesus Karena memang Yesus Layak untuk kita kasihi Karena dia adalah pencipta kita Dia adalah Tuhan kita Dia adalah Bapak kita Di surga yang baik Amin Saudara Jadi Saya setelah diberi mengertian ini Saya baru mengerti Iya Tuhan Saya tahu Kalau saya ada masalah Saya butuh apa Saya bisa berdoa Minta tolong kepada Tuhan Tapi saya mengasihi Tuhan Saya mau taat dan setia kepada Tuhan Karena memang Tuhan adalah Allah saya Tuhan adalah Allah kita semua Amin Saudara Amin ya Jadi kita waktu berdoa pun Kita harus tahu Bahwa kita Melayani Tuhan Kita mengasihi Tuhan Karena dia adalah Allah Dan pencipta kita Yang keempat Yang saya belajar Daripada Simon Farisi Apa Saudara Yang saya belajar Daripada Simon ini Adalah Bagaimana Simon ini Tidak menghargai Pengampunan dosa Di ayat 49 Simon dan tamu-tamu lainnya Mempertanyakan Siapa Yesus Kok dia bisa mengampuni Dosa-dosa wanita tersebut Saudara-saudara Dia tidak menghargai Bahwa Yesus Itu bisa mengampuni Dosa-dosa kita Saya sebagai orang Kristen Saudara Saya juga Sering juga berbuat dosa Nah waktu saya berbuat dosa Saya mau gak untuk pergi kepada Tuhan Untuk minta ampun kepada Tuhan Untuk merendahkan diri saya Merendahkan diri saya Untuk minta ampun Saudara-saudara Itu tidak mudah Ya tapi Itu yang harus kita Lakukan Saudara Untuk minta ampun Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita diampuni Kita bisa dilayakkan kembali Dengan Tuhan Supaya hubungan kita dipulihkan Dengan Tuhan Saudara Tapi saya juga belajar Daripada Si Simon ini Saudara Bahwa kalau Kita sudah bertobat Kita dosa-dosa kita diampuni Maukah Kita ini Meninggalkan dosa-dosa kita Ya misalnya Saya kasih contoh Saudara Kalau kita suka bohong Kita habis bohong Kita tahu kita berdosa Kita minta ampun kepada Tuhan Nah setelah itu Maukah kita ini Untuk berusaha Untuk berhenti berbohong Kalau kita menipu Juga sama Saudara Ya Atau Ada orang Kalau kita sudah berjina Kita minta ampun kepada Tuhan Maukah kita meninggalkan Dosa jina ini Maukah kita meninggalkan Dosa yang sama Karena kalau kita Melakukan dosa yang sama Berkali-kali Saudara Itu namanya Bukan bertobat Tapi tomat itu Saudara Tobat tapi kumat melulu Saudara Jadi itu artinya Kita tidak menghargai Pengampunan oleh Yesus Saudara-saudara Ini bahaya sekali Kenapa? Karena waktu kita Tidak menghargai pengampunan Waktu kita Melakukan dosa yang sama Berkali-kali Lama-lama Dosa itu merasa Sudah bukan dosa lagi Kita menjadi steril Saudara Kita tidak merasa Itu berdosa Wah ini gawat Kalau kita sudah merasa Ini bukan dosa Kita akan melakukan lagi Enggak Saudara-saudara? Pasti kita melakukan lagi Dan kita akan minta Ampun lagi enggak Kalau kita melakukan dosa ini? Mungkin tidak Saudara Karena kita anggap Sudah biasa Nah itulah Sebabnya Saudara Kalau kita bertobat Kita harus meninggalkan Dosa yang sama Kita harus berbalik Kita harus berusaha Untuk meninggalkan dosa yang sama Supaya apa? Supaya kita menghargai Pengampunan dosa kita Karena pengampunan dosa kita itu Dibayar mahal Dibayar oleh darah Kristus Yang begitu mahal Di kayu salib Jadi kita harus menghargai Pengampunan dosa-dosa Kita oleh Kristus Ya Jadi ada empat hal Yang saya belajar Daripada Simon Sivarisi ini Saudara Jadi yang nomor satu Kita tidak boleh sombong Ya Dan kita tidak boleh memandang rendah orang lain Kita malahan Kita diselamatkan Karena Tuhan mau kita juga menjadi alatnya Untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus Orang miskin Orang yang lemah Mereka adalah orang-orang yang harus kita layanin Bukan kita tinggalkan Saudara-saudara Ya Yang nomor dua Kita belajar daripada Simon ini Adalah yang Kita hidup ini harus taat Harus setia Dan harus melakukan firman Tuhan Sesuai dengan isi Alkitab ini Bukan dengan kompromi Sehingga kita mempermalukan Tuhan Yesus Bukan dengan menjustifikasi Untuk menjustifikasi kelakuan kita Sehingga kita juga kembali lagi Mempermalukan Tuhan Yesus Kita harus melakukan dengan setia Supaya kehidupan kita ini menjadi saksi Bagi Kristus Supaya membawa jiwa-jiwa kepada Kristus Amin Saudara Yang ketiga Kita jangan mencoba Yesus Kita mengasihi Yesus Kita melakukan firman Tuhan Kita melayani Tuhan Karena memang dia adalah pencipta kita Dia memang adalah Allah Kita mengasihi dia Karena dia adalah Allah kita Bapak kita yang baik Dan saya percaya Kalau kita melakukan itu Kita hidup di dalam Tuhan Firman mengatakan apa? Apapun yang kamu minta Tuhan akan mengabulkan Jadi itulah kuncinya Jadi bukan minta dulu Saudara Tapi kita harus melakukan dulu Supaya kita tidak mencoba Yesus Yang keempat Adalah kita harus menghargai Pengampunan dosa-dosa kita Karena apa? Dosa kita itu ditebus oleh darah Kristus Kalau kita berdosa Kita harus segera minta ampun kepada Tuhan Dan jangan ulangi Dosa yang sama Saudara Memang tidak mudah Tapi itulah adalah tugas kita Bagian kita Yang harus kita lakukan Ya ini adalah keempat hal Yang saya belajar Dari Simon Sivarisi Nah sekarang Apa yang saya belajar Daripada wanita Yang berdosa Dan yang dosanya ini Diampuni oleh Kristus Saudara Yang pertama Saudara Waktu wanita ini mendengar Bahwa Yesus ada di kotanya Yesus diundang makan Di rumah Simon Sivarisi ini Wanita ini langsung Mau datang Ketemu dengan Yesus Saya mau tanya Saudara Apakah wanita ini diundang? Tidak Saudara Kenapa Wanita itu mau bertemu dengan Yesus? Apakah dia tahu Apa yang Yesus akan perbuat Dengan dia? Tidak tahu Saudara Tapi wanita ini hanya tahu Pokoknya Yesus ada di kotanya Ada di rumah Simon Sivarisi Dia mau bertemu dengan Yesus Saudara Ini iman yang luar biasa Saudara Apakah kita sudah mempunyai iman seperti itu? Kita percaya Bahwa kalau kita bertemu dengan Yesus Pasti sesuatu yang luar biasa Akan terjadi dalam kehidupan kita Amin Saudara Jadi Waktu kita mempunyai iman Untuk bertemu dengan Yesus Itu iman kita kerjakan Saudara Supaya apa? Supaya kita mendapatkan berkat Contoh ya Saudara Waktu saya Krisis Saya ini bertobat karena krisis tahun 98 Karena perusahaan kami Betul-betul hancur Karena banyak pinjem hutang dalam mata uang asing Saudara Waktu saya Saya ini sebelum krisis Saya ini orang yang sangat percaya pada diri saya sendiri Pokoknya saya merasa saya paling pinter Saya merasa saya yang capable Saya percaya apa yang saya bisa rasionalisasi Itulah yang terbaik Itulah yang benar Saudara Artinya Saya itu ATI Saudara Saya di KTP sih namanya Kristen Cuman gak pernah ke gereja Karena saya percaya pada diri kita sendiri Waktu krisis Begitu hebatnya krisis tahun 98 Termasuk ada huru hara dan sebagainya Saya betul-betul kehilangan akal Saya betul-betul Tidak tahu harus berbuat apa Nah Waktu itu Enak atau tidak enak Saudara? Ya pasti tidak enak Saudara Stres berat Rambut saya ini berkurang Karena waktu 98 Saudara Karena orang tua saya tidak bodak Saya ini bodak karena krisis tahun 98 Karena stres Saudara Jadi waktu itu benar-benar stres Tapi justru karena stres Waktu orang teman saya Mengajak saya ke gereja Saya ikut Nah Saya ke gereja itulah akhirnya Saya di jama Tuhan Dan saya Mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Seumur hidup saya Saya di baptis dan Ya puji Tuhan sampai hari ini Kita tetap setia kepada Kristus Amin Saudara Jadi waktu kejadian itu Enak atau tidak enak? Tidak enak Saudara Tapi waktu kita ikut Kristus Ya Meskipun waktu itu Problem hutang kita belum selesai Kita tetap mendapatkan sukacita Dari yang tadinya stres itu Menjadi sukacita Karena apa? Karena saya percaya Meskipun hutang saya masih problem Tuhan pasti tolong Bagaimana caranya Tuhan tolong? Saya tidak tahu Saudara Kapan Tuhan mau tolong saya? Saya juga tidak tahu Yang penting Saya hanya percaya Tuhan pasti tolong saya Puji Tuhan Ternyata Tuhan benar-benar tolong Saudara Sehingga hari ini Kita bukan hanya dipulihkan Tapi kita juga ditambah-tambahkan Amin Saudara Jadi Kalau kita punya iman Untuk mengikuti Tuhan Yesus Artinya apa Saudara? Tuhan pasti akan jawab kita Enak atau tidak enak Yang kita alamin saat ini Itu tidak It doesn't matter Itu tidak masalah Saudara Karena kita tahu Bahwa akhirnya Pasti akan enak Karena Tuhan adalah Bapak kita yang baik Amin Saudara Jadi waktu kita menghadapi masalah Waktu kita dianiaya Waktu kita menghadapi kesulitan Ngucap syukur Saudara Kita doa Minta tolong Tuhan Tapi setelah doa Tetap kita mengucap syukur Tetap kita jalankan bagian kita Yaitu tetap melakukan firman Tuhan dengan setia Pasti pertolongan Tuhan itu akan datang Dan kita tahu Meskipun sekarang tidak enak Pasti akhirnya enak Karena apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita Itulah yang terbaik untuk kita Saudara-saudara Amin Saudara Jadi yang pertama Kita harus mempunyai iman Bahwa apapun yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita Itu pasti baik untuk kita Yang kedua Saudara Yang saya pelajari daripada karakter daripada wanita ini Adalah Wanita ini memiliki tekad Waktu dia mendengar Yesus Ada di kotanya Di rumah Simonsi Farisi Dia mempunyai tekad Dia menghadap Dia pergi membawa pualam Berisi minyak wangi Dia pergi menemui Yesus Dan bukan hanya dia pergi menemui Yesus Saudara Dia juga Menangis di kaki Yesus Dia mengurapi kaki Yesus Dengan air matanya Membasu kaki Yesus Dengan rambutnya Saudara Saudara-saudara Kita orang Kristen Mempunyai iman Tapi apakah kita Mempunyai tekad untuk melakukan Iman kita itu sesuai dengan firman Tuhan Karena firman mengatakan Saudara Bahwa iman tanpa perbuatan Pada hakikatnya adalah Mati Wanita ini tahu Kalau dia ketemu Yesus Pasti sesuatu yang baik akan terjadi dalam kehidupan dia Dan dia mengambil langkah Untuk pergi ke rumahnya Simon Kalau dia tidak mengambil langkah Pergi ke rumahnya Simon Apakah wanita ini akan diampuni dosanya Saudara? Tidak Tapi karena dia mengambil langkah Mempunyai tekad untuk menemui Yesus Maka Dosa-dosanya bisa diampuni Saudara Bagi saya Saudara Ya namanya kita masih manusia ya Kita sering masih Jatuh bangun Masih Sering untuk berbuat kesalahan Berbuat dosa Yang penting Saudara Kita mempunyai tekad Tetap ikut Tuhan Waktu kita berdosa Kita minta ampun Dan kita lakukan bagian kita Untuk meninggalkan dosa itu Ya Tapi kita terus Harus ikut Tuhan Tidak peduli bagaimana Sulitnya Karena saya percaya Kalau kita sebagai manusia Itu pasti Mustahil Saudara Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan Tidak ada yang mustahil Jadi tekad kita apa Saudara? Kita harus mengundang Yesus Masuk ke dalam kehidupan kita Kita mendapatkan roh kudus Di dalam kehidupan kita Dan kita tetap Untuk ikut setia Mengikuti Yesus Sampai garis akhir Amin Saudara Ya Jadi kalau kita tidak mempunyai tekad Nothing will happen Saya ini dulu merokok Terus setelah merokok Waktu krisis Bahkan saya ini Mencerutu Wangisap cerutu Saudara Itu baik atau tidak Saudara? Tidak baik ya Jadi waktu Saya bertobat Saya belajar Tadinya istri saya juga Tidak suka Baunya rokok Apalagi baunya cerutu Tapi waktu saya Bertobat Saya merima Yesus Saya tahu Bahwa tubuh kita ini Adalah The temple of God Adalah baik Allah Nah kalau kita Tubuh kita ini baik Allah Kok saya mau merusak Baik Allah Ya tubuh saya Wah Itu Dosanya berat itu Saudara Jadi karena saya Jadi mengerti Bahwa tubuh saya ini baik Allah Saya mempunyai tekad Untuk berhenti merokok Untuk berhenti Menghisap cerutu Berhasil atau tidak Saudara? Berhasil Kenapa? Karena saya mempunyai tekad Itulah sebabnya saya percaya Kalau kita mempunyai tekad Untuk setia kepada Tuhan Yesus Sampai garis akhir Sampai akhir hidup kita Pasti kita bisa Karena ada roh kudus Yang menolong kita Amin Saudara-saudara Jadi bagian kita Adalah kita melakukan Firman Tuhan Dengan tekad yang bulat Yang ketiga Saudara Wanita ini Mempunyai hati yang tulus Untuk mengasihi Yesus Artinya apa Saudara? Waktu dia Datang kepada Tuhan Dia menangis Dia minta ampun Dia membawa Dia menciumi kaki Tuhan Yesus Kita akan tahu ya Di dalam tradisi Atau kebudayaan Indonesia saja Kalau kita mengasihi seseorang Kita menghormati seseorang Kita juga mencium tangannya Ini wanita benar-benar mencium Kakinya Tuhan Padahal Dia tidak tahu Apa yang Tuhan Yesus Akan lakukan untuk dia Apa benefit Untuk dia Dari Tuhan Yesus Wanita ini tidak tahu Tapi dia tetap melakukan Dia tetap mengusap kaki Yesus Dengan rambutnya Mencium kaki Yesus Meminyakin kakinya Yesus Kenapa Saudara? Karena dia benar-benar tulus Mengasihi Tuhan Kita orang Kristen Saudara Juga harus mempunyai hati Seperti wanita ini Kita mengasihi Tuhan Harus dengan tulus Saudara Tapi Saya seorang bisnesman Saudara Biasanya kalau bisnesman itu Kita bikin kontrak ya Saya melakukan ini Kamu melakukan apa untuk saya? Saya berbuat begini kepada kamu Kamu mau memberikan apa kepada saya? Saudara-saudara Kita bisnesman ini terlalu sering Bisnes dealing Kita terlalu suka Bisnes dealing Saudara Tapi Saya belajar Kalau kita mau bisnes dealing Sama Tuhan Yang rugi siapa Saudara? Ya kita sendiri Kenapa? Karena apa yang kita bisa kasihkan Tuhan? Nothing Tidak ada artinya apa-apa bagi Tuhan Tuhan tidak perlu apa-apa dari kita Saudara Dunia Surga Dan segala isinya Itu milik Tuhan Jadi kalau kita Mau deal making sama Tuhan Itu kita sendiri yang salah Kita sendiri yang rugi Saudara Tapi waktu kita mengasihi Tuhan Apa adanya Dengan segenap hati kita Segenap jiwa kita Wow Tuhan nanti yang akan memberikannya itu berlipat kali ganda Amin Saudara-saudara Ya Karena Tuhan sudah bilang kok Kalau Kita mengikuti Tuhan Ya Meninggalkan segala ini Di dunia ini pun kita akan mendapatkan Upah dari Tuhan berlipat kali ganda Jadi kita jangan deal making dengan Tuhan Saudara Tapi apa saja yang kita ada Sudah kita persembahkan Kita berikan kepada Tuhan Nanti Tuhan yang akan melipat gandakan Saya ada juga kesaksian Saudara Berapa tahun yang lalu Saya ada seorang sahabat Dan sampai hari ini pun masih sahabat saya Saudara Sahabat saya ini offer saya Some business ya Kelihatannya bagus sekali ini bisnis Saudara Jadi saya bilang oke saya ikut deh bisnis ini Bahkan kita sepakat untuk Saya memberi dia juga saham Saudara Saham kosong ya Yang tidak perlu dia setor Ternyata Saudara Bisnisnya ini bodong Jadi bisnisnya ini kosong Saudara Sehingga saya ruginya cukup besar Saudara Waduh saya ini marah sekali Sama sahabat saya ini Saya ini aduh saya pikir ini kalau saya orang Kristen Kalau saya bukan orang Kristen Saya bisa panggilin debt collector Saya tuntuh dia pengadilan Saya masukin dia di dalam penjara Sebagai kasus penipuan dan sebagainya Saudara Tapi kembali lagi Kalau itu kan kompromi ya Saudara Tadi kita bilang kita tidak boleh mengkompromikan firman Tuhan Jadi ya sudah akhirnya saya struggle Saya kehilangan suka cita Saudara Saya stres Saya marah Saya kepaitan ya Sampai suatu saat Rauh kudus itu bilang Kenapa sih kamu Jadi begini gitu loh Suka cita kamu dimana Meskipun kamu rugi Kan kamu tidak bangkut toh Meskipun kamu rugi Masa kamu itu tidak percaya Bahwa Tuhan bisa memberkati kamu Dari tempat lain Dari bisnis-bisnis lain Apa firman Tuhan Ya Rauh kudus mengingatkan saya Ampuni musuh-musuhmu Apalagi dia ini sahabat saya Saudara masa Musuh saja diampunin Sahabat tidak bisa diampunin Jadi akhirnya Saya mengambil keputusan Oke Sudah saya lupain deh Kerugian saya sudah Saya percaya Tuhan bisa memberkati saya Dari tempat lain Saya tidak apa-apa Saya mengampuni Dan saya tetap mengasihi dia Dia tetap sahabat saya Wih luar biasa saudara Tuhan memberi saya berkat Langsung berkatnya itu saya terima Apa itu saudara Ternyata begitu saya mengampuni Saya melepaskan ini Kerugian ini Tuhan langsung memberi saya Suka cita dan damai sejahtera Jadi ternyata Waktu saya kepahitan Waktu saya marah Suka cita dan damai sejahtera Itu mudah sekali di rampok Dicuri sama iblis saudara Begitu kita lepaskan Wah itu berkat kembali lagi Kepada saya saudara Wah saya bersuka cita Dan saya percaya saudara Kalau kita bisa mengampuni orang Kita tidak ada kepahitan Itu berkat Tuhan itu Luar biasa saudara Kenapa saudara Kalau kita tiap hari marah Tiap hari stres Aduh hidupnya sengsara saudara Saya sudah menjalanin beberapa bulan Jadi sudah cukup saudara Jadi saya belajar dari sini Kalau kita benar-benar mengasihi Kristus Karena kita mau melakukan firman Tuhan Firman Tuhan bilang apa Ampuni musuhmu Apalagi sahabatmu Otomatis kita akan menerima berkat yang luar biasa Amin saudara Yang keempat saudara Adalah wanita ini waktu menghadap Yesus Dia membawa Pualam Buli-buli Dari pualam yang berisi minyak wangi Yang begitu mahal Yang dia berikan pada Tuhan Saya tanya Kenapa Tuhan Apa yang saya bisa belajar dari wanita ini Tuhan bilang Bahwa waktu kita menghadap Tuhan Kita harus mendirikan mesbah Ya waktu Abraham Yaakub Abraham Isaac Yaakub Semua tiap kali dia ada perjumpaan dengan Tuhan Apa yang mereka lakukan Mereka membuat mesbah untuk Tuhan Jadi wanita ini membawa mesbah Batu Pualam yang berisi minyak wangi mahal ini kepada Tuhan Apa sih artinya Tuhan Setiap kita Kita mempunyai sesuatu yang kita precious Yang kita anggap berharga Yang kita susah untuk melepaskan Ya tiap-tiap orang berbeda Mungkin bagi saya Waktu Ya karena saya Pekerjaan juga banyak Ada pelayanan Anak saya juga banyak Perlu waktu juga saudara Anak-anak banyak ini Jadi waktu Nah Jadi bagaimana saudara Ya Saya pagi mungkin harus bangun setengah jam lebih awal Untuk apa Untuk supaya saya ada waktu Bersekutu dengan Tuhan Jadi tiap kali kita menghadap Tuhan Saya bawa mesbah Saya bawa waktu saya Yang saya anggap berharga untuk Tuhan Mungkin ada juga orang lain Yang menjadi Iketan terhadap hidup kita Adalah mungkin Dosa saudara Ada dosa yang kita senengin misalnya Yang kita terus lakukan Berkali-kali Meskipun kita bertobat Tapi kita lakukan Mungkin kita bawa dosa itu Di atas mesbah Tuhan Kita persembahkan pada Tuhan Supaya apa Waktu dosa itu kita taruh di mesbah Tuhan Kita bisa dilepaskan Dari keterikatan kita Terhadap dosa itu saudara Jadi yang keempat Yang saya belajar dari wanita ini Kita harus membawa Apa yang menjadi ikatan kita Yang menjadi Sesuatu yang berharga Bagi kita Di dunia ini Kita persembahkan pada Tuhan Supaya apa saudara Supaya Kita dilepaskan Dari ikatan-ikatan ini saudara Saya ini Belajar juga Saya mengerti Kenapa Di perjanjian lama Tuhan begitu Saklak saudara Artinya apa Kalau kita berdosa Langsung dihukum Bahkan dihukum mati saudara Tapi Waktu kita masuk Ke perjanjian baru Kita hidup Di dalam kasih karunia Tuhan begitu sabar Panjang sabarnya Begitu Maha pengampun Begitu Maha pengasih Begitu memberi berkat Begitu banyak Kenapa saudara Saya belajar Waktu Tuhan Allah Bapak Memberikan Yesus Sebagai Penebus dosa-dosa kita Dia mati di kayu salib Hati Allah Bapak Dirubahkan Tuhan Yesus Yang begitu Precious Anaknya yang tunggal Dia korbankan Untuk menebus dosa-dosa kita Waktu kita Mengorbankan Hal-hal yang Sangat berharga Bagi kita Maka hati kita Akan diubahkan Oleh Tuhan Itulah sebabnya Saudara Kita harus membawa Kepada Tuhan Apa yang menjadi Iketan kita Yang menjadi Kesukaan kita Kita persembahkan Di atas Meisbah Tuhan Supaya apa? Supaya Tuhan Bisa merubah hati kita Sehingga Tuhan Memberi kita Hati yang lembut Hati yang taat Hati yang setia Kepada Tuhan Sehingga Perjalanan kita Sampai garis Akhir Bisa Berhasil Saudara Amin Saudara Yang kelima Saudara Adalah Yang saya belajar Dari wanita ini Adalah rendah hati Wanita ini Mempunyai Kerendahan hati Yang luar biasa Saudara Artinya apa? Dia sudah Tidak gengsi lagi Dia mengusap Kaki Yesus Dengan rambutnya Dia mencium Kaki Yesus Ya padahal itu Kaki belum dibersihin Saudara Karena Simon Si Farisi Tidak menyediakan air Untuk membasu Kakinya Yesus Tapi dia lakukan Semua ini Artinya apa? Saudara Dia mempunyai Kerendahan hatian Ya bahwa Apapun yang Tuhan Mau Dia bersedia Melakukan Apapun yang Tuhan Mau Dia tidak Malu Atau dia tidak Gengsi Dia mau melakukan Saudara Saudara-saudara Orang yang Beginilah Adalah orang-orang Yang bisa membawa Jiwa-jiwa Kepada Tuhan Jadi kalau Kita tidak Mempunyai Kerendahan hati Kita tidak Bisa membawa Jiwa-jiwa Kepada Tuhan Dan kalau Kita bukan Orang yang rendah hati Kita yang gampang Keseimbang Ya orang Salah ngomong Dikit kesinggung Kita bukan Pendamai Malahan kita Gampang untuk Berantem dengan Orang lain Gara-gara Salah omong Gara-gara Salah tindakan Tapi kalau Kita rendah hati Orang Ngomong Menyalai kita Ya sudah lah Tidak apa Artinya apa Kita adalah Pendamai Kita adalah Orang yang Cinta damai Dan orang yang Cinta damai Menurut Alkitab Apa Saudara Mewarisin Kerajaan Surga Saudara Dan kalau Kita rendah hati Saudara Kita mau Mengakui Kesalahan kita Kita mau Mengakui Dosa-dosa kita Sehingga kita Bisa minta Ampun Kepada Tuhan Dan dibulihkan Oleh Tuhan Itulah sebabnya Saudara Tuhan Benci orang Sombong Tapi Tuhan Mengasihi Orang yang Rendah hati Jadi saya Belajar dari sini Saudara Bahwa kita harus Mempunyai rendah hati Jangan mudah Tersinggung Rendah hati itu Gampang Kita gampang Keseinggung atau Tidak Kalau kita gampang Keseinggung Kita belum rendah hati Saudara Amin Saudara Yang keenam Saudara Adalah Wanita ini Menangis Bahasa Inggrisnya Itu Weeping Weeping itu Menangis Dengan hati Yang dalam Saudara Dia menangis Karena apa Wanita ini Menyesali Dosa-dosanya Saudara-saudara Wanita ini Menyesali Perbuatannya Dia betul-betul Menyesali Dia mau Minta ampun Kepada Tuhan Dia mau Berbalik Dari jalan-jalannya Yang salah Saudara Jadi Kita Sebagai pengikut Kristus Kita juga harus Introspeksi Kalau kita berbuat dosa Apakah kita Sudah menyesali Dosa-dosa kita Kalau kita Tidak menyesali Dosa-dosa kita Saudara Kita tidak mungkin Bertobat Maka Kita yang tadi itu Saya bilang Kita hanya tomat Saya tomat hari ini Besok kumat lagi Saudara Jadi Kalau kita Berbuat dosa Kita harus Menyesali Dosa-dosa kita Supaya apa Supaya kita Bisa berbalik Kepada Tuhan Dan meninggalkan Dosa-dosa kita Amin saudara Yang ketujuh Saudara Yang saya belajar Dari wanita ini Adalah Bertekun Saudara Bagaimana Wanita ini Bertekun Sampai Tuhan Yesus Mengampuni Dosa-dosa dia Sampai Tuhan Yesus Mengatakan Pergilah Dengan selamat Go in peace Saudara-saudara Kita tahu Target kita Bukan hari ini Target kita Adalah untuk Mencapai Garis akhir Supaya Kita bisa Menyelesaikan Pertandingan Hidup kita ini Dengan baik Supaya kita Mendapatkan Kehidupan Kekal bersama Tuhan Yesus Bahkan Seperti pesan Gembala kita Saudara Kita mau ikut Rapture Itulah target kita Jadi artinya apa Kita harus Bertekun Untuk selalu Bersekutu Dengan Tuhan Kenapa Karena Kalau kita Dengan kekuatan Kita sendiri Tidak akan Tercapai Saudara Kita tidak akan Bisa sampai Garis akhir Karena daging kita Ini sangat Lemah Meskipun Roh kita Mau Tapi daging kita Ini lemah Itulah sebabnya Kita ini Perlu terus Bertekun Dan Mempunyai Hubungan yang Intim Dengan Tuhan Yesus Kenapa Karena hanya Dengan kasih Karunia Tuhan Yesus Hanya dengan Bersama dengan Tuhan Kita bisa Mencapai Garis akhir Sehingga kita Sepanjang hidup Bisa menerima Kasih Karunia Tuhan Itulah sebabnya Saudara Kita harus Bertekun Kita harus Mempunyai Iman Kita harus Bertekat Dan kita harus Bertekun Terus Tanpa kompromi Untuk mencapai Garis akhir Bersama dengan Tuhan Yesus Jadi Saudara-saudara Karena saya Seorang pengusaha Saya ini selalu bilang Bahwa Saya suka Belajar Firman ini Karena Firman ini Seperti di dalam Perjanjian Jadi kalau di dalam Perjanjian Bisnis itu Saudara Ada namanya Negative covenant Dan positive covenant Negative covenant Itu adalah Hal-hal yang Tidak boleh kita Lakukan Positive covenant Itu adalah Hal-hal yang Harus kita Lakukan dalam Kehidupan kita Jadi Saya bilang Empat hal Yang Negative covenant Atau yang Tidak boleh dilakukan Sebagai orang Kristen Adalah yang pertama Kita tidak boleh Sombong Kita tidak boleh Memandang rendah Orang lain Tapi justru Kita harus Mempunyai Kasih Untuk membawa Mereka Kepada Yesus Yang kedua Saudara Adalah kita Melakukan firman Tuhan Tidak boleh Kompromi Karena kalau Kita kompromi Maka hidup Kita ini Memalukan Tuhan Tapi kalau Kita hidup Tanpa Kompromi Dengan firman Tuhan Maka kita Akan memuliakan Nama Tuhan Amin Saudara Yang ketiga Saudara Negative covenant Yang kita tidak Boleh lakukan Adalah Kita tidak Boleh Mencoba Yesus Kita jangan Bisnis Dealing Dengan Tuhan Karena apa Yang kita Punyai Tuhan Tidak Perlu Semua Itu Tapi apa Yang Tuhan Punyai Itu yang Kita perlukan Bagi kehidupan Kita Di dunia Maupun nanti Di surga Saudara Jadi kita Jangan Bisnis Dealing Dengan Tuhan Jangan Mencobai Tuhan Yang keempat Kita harus Menghargai Pengampunan Dosa-dosa Kita Dan Kita Jangan Berbuat Dosa Yang sama Terus-menerus Kita harus Meninggalkan Dosa ini Kita harus Berbalik Dan kepada Tuhan Dan Tujuh Positive Covenant Saudara-saudara Apa itu Saudara Yang harus Kita Perbuat Di dalam Kehidupan Kita Sebagai Kristen Yang nomor Satu Adalah Kita harus Mempunyai Iman Iman Apapun Yang terjadi Dalam Kehidupan Kita Baik Atau Tidak Baik Saat Ini Semuanya Itu Untuk Kebaikan Kita Tuhan Tahu What is Best Untuk Kita Apa Yang terbaik Bagi Hidup Kita Yang kedua Kita Harus Mempunyai Tekad Iman Tanpa Perbuatan Pada Hakikannya Adalah Mati Jadi Kita Harus Melakukan Apa Firman Tuhan Apa Kita Punya Iman Kepada Tuhan Ini Di Dalam Kehidupan Kita Sehari Yang ketiga Saudara Kita Harus Mempunyai Hati Yang Tulus Untuk Mengasih Yesus Kita Mengasih Yesus Karena Dia Adalah Allah Kita Dia Raja Dalam Hidup Kita Dia Adalah Pencipta Kita Yang Keempat Saudara Kita Harus Mendirikan Mesbah Bagi Tuhan Sehingga Apa Semua Yang Menjadi Keterikatan Kita Dosa Dosa Kita Yang Mau Kita Tinggalkan Semua Kita Taruh Perbuatan Perbuatan Kita Yang Tidak Baik Kita Taruh Di Mesbah Tuhan Supaya Tuhan Menyelamatkan Kita Memutuskan Ikatan Ikatan Ini Daripada Kehidupan Kita Dan Yang Kelima Saudara Kita Harus Rendah Hati Kenapa Karena Kalau Kita Rendah Hati Maka Tuhan Berkenan Kalau Kita Rendah Hati Maka Kita Bisa Membawa Jiwa Kepada Tuhan Kita Bisa Menjadi Juru Damai Di Dunia Ini Yang Keenem Saudara Adalah Kita Harus Menyesali Perbuatan Kita Karena Tanpa Penyesalan Tidak Akan Ada Perbaikan Hanya Dengan Penyesalan Kita Mempunyai Tekad Untuk Meninggalkan Dosa-dosa Kita Itu Dan Yang Ketujuh Bahwa Kita Harus Terus Bertekun Dalam Persekutuan Dengan Tuhan Supaya Apa Saudara Supaya Hidup Kita Bisa Mendapatkan Kehidupan Gakal Amin Saudara Mari Kita Berdoa Kita Minta Pertolongan Tuhan Supaya Hidup Kita Bisa Berkenan Kepada Tuhan Dan Berhasil Mencapai Garis Finis Dan Menyelesaikan Pertandingan Hidup Kita Dengan Baik Amin Saudara Mari Kita Satukan Hati Bapak Yang Ada Surga Kami Sungguh Mengucap Syukur Atas Firman Ini Tuhan Dan Kami Tetap Minta Kepadamu Ya Rokudus Untuk Menolong Kami Memampukan Kami Untuk Hidup Benar Di Hadapan Untuk Hidup Setia Untuk Mempunyai Ketekunan Di Dalam Berhubungan Yang Erat Dengan Engkau Di Dalam Persekutuan Yang Erat Dengan Engkau Tuhan Supaya Setiap Kami Dapat Mencapai Garis Finis Dan Menyelesaikan Pertandingan Hidup Kami Dengan Baik Bahkan Kami Berdoa Tuhan Untuk Ikut Repjah Bersama Engkau Ya Tuhan Supaya Kami Tidak Perlu Menghadapi Penganian Dan Pencobaan Yang Begitu Luar Biasa Di Dunia Ini Tuhan Terima Kasih Tuhan Atas Kasih Mu Atas Keselamatan Dan Atas Berkat Berkat Mu Kepada Setiap Kami Kami Percaya Tuhan Kami Yang Datang Hari Ini Dengan Hati Yang Lesu Engkau Berikan Sukacita Kami Yang Datang Dengan Sakit Penyakit Engkau Berikan Kesembuhan Kami Yang Datang Dengan Stress Tuhan Engkau Berikan Kelegaan Kami Yang Datang Dengan Masalah Yang Berat Tuhan Engkau Yang Mencarikan Jalan Keluarnya Bahkan Engkau Juga Yang Memberi Keberhasilan Kami Yang Kekurangan Tuhan Engkau Memberikan Yang Berlebih Lebihan Yang Berlimpah Kepada Setiap Kami Terima Kasih Ya Tuhan Hambamu Telah Selesai Menyampaikan Firman Tuhan Kiranya Engkau Roh Kudus Yang Sekarang Bekerja Yang Memampukan Setiap Kami Untuk Hidup Taat Hidup Setia Dan Menyenangkan Hatimu Dan Kehidupan Kami Dapat Memuliakan Namamu Ya Tuhan Terima Kasih Ya Bapak Kami Serahkan Seluruh Kehidupan Kami Kedalam Tanganmu Sehingga Hanya Kehendak Dan Rencanamu Saja Yang Digenapi Dalam Kehidupan Setiap Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Semua Yang Percaya Katakan Amin Terima